Demo mahasiswa yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung bentrok. Satu mobil angkutan umum atau angkot serta mobil pengendara rusak terkenal lemparan batu. Beberapa mahasiswa pengunjuk rasa diamankan dalam bentrokan itu untuk didata. Bentrokan di tengah unjuk rasa terjadi di sepanjang Jalan Uripsumo-Haryo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di antaranya terjadi di depan Universitas Bosowa serta di depan Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Di tengah bentrokan mahasiswa pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu serta melembangkan petasan ke arah polisi dan benda tumpu lainnya sebelum akhirnya dibalas dengan tembakan gas air mata. Di tengah bentrokan, satu unit kendaraan mobil angkutan umum dibakar oleh orang tidak dikenal dari kerumunan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Universitas Bosowa. Selain itu, beberapa mobil pengguna jalan juga rusak terkenal lemparan batu di tengah bentrokan. Setelah para mahasiswa berhasil dipukul mundur, bentrokan kembali terjadi. Kali ini terjadi antara warga Jalan Pampang dengan pengguna jalan yang hendak melintas di Jalan Uripsumiharjo. Bentrokan baru usai setelah polisi yang berjaga diterjunkan untuk melakukan mediasi antar keduanya.